Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Tafsir mimpi Yaitu Mimpi sebagai pertanda Bahwa panjenengan kedepannya Akan sukses dan kaya raya Menurut perimbun Jawa Kuno Di dalam perimbun Jawa Kuno Terutama mengenai tafsir mimpi Nah ini ada mimpi-mimpi yang sifatnya itu adalah Tentang kerjegian dan juga tentang kesialan Nah kalau panjenengan pernah bermimpi Tentang apa yang saya sebutkan ini nanti Itu artinya kedepannya panjenengan akan mengalami kemajuan masalah kerjegian Atau tambah sukses Atau bisa dibilang kedepannya panjenengan akan semakin kaya raya Nah mimpi apa saja itu Yang pertama Kalau panjenengan ini bermimpi melihat alam semesta Nah jadi kalau panjenengan kok pernah bermimpi melihat alam semesta Contohnya seperti bintang-bintang Kemudian gugusan planet-planet Atau pun galaksi-galaksi Nah itu sebagai petanda bahwa kedepannya panjenengan rezekinya akan seluas Alam semesta itu tadi Sebagai bukti daripada Kebesaran Kekuasaannya gugus dikang akarnya jaga Nah jadi kalau panjenengan bermimpi melihat alam semesta Nah itu bintang-bintang Nah itu panjenengan akan mendapatkan rezeki yang besar kedepannya Akan sukses dan bahkan bisa kaya raya Ini menurut tafsir mimpi primbon jawa kum Kemudian yang nomor dua Kalau panjenengan ini kok pernah bermimpi Itu melihat wanita gendut Nah ini kek Yang subur wanita yang gendut Ini juga sebagai pertanda Bahwa panjenengan kedepannya ini Akan tambah sukses Akan tambah maju usahanya Akan semakin subur dan makmur kehidupannya Kemudian yang nomor tiga Kalau panjenengan kok pernah bermimpi Bertemu dengan poro nabi Soho poro wali Ataupun roh-roh suci Ataupun leluh-leluh panjenengan yang suci Atau tokoh-tokoh suci Nah ini juga sebagai pertanda Bahwa kehidupan panjenengan kedepan Ini juga akan semakin tambah sukses Di samping itu juga panjenengan ekonominya Akan semakin meningkat Rezekinya akan semakin banyak Bahkan panjenengan juga bisa kaya raya Nah ini menurut timbun jawa kuno Kalau panjenengan itu bermimpi Bertemu dengan poro nabi Poro wali Ataupun roh-roh suci Ataupun leluh-leluh kita yang suci Ataupun tokoh-tokoh suci Ataupun itu entitas-entitas yang suci Kemudian yang nomor empat Kalau panjenengan ini juga pernah bermimpi Kok melihat buah kiwi Nah ini juga sebagai pertanda Kehidupan panjenengan kedepan akan semakin maju Entah itu makan buah kiwi Entah itu melihat buah kiwi Entah itu panjenengan membawa buah kiwi Itu pertanda Rezeki panjenengan kedepannya akan semakin banyak Karena dipercaya oleh masyarakat Jawa kuno dulu Bahwa buah kiwi ini adalah Makanan para dewa Kemudian yang nomor lima Mimpi sebagai pertanda Bahwa panjenengan ini akan semakin sukses Dan kaya raya Ini kalau di dalam mimpi panjenengan Itu kok melihat Angka ini kembar tiga Entah itu satu-satu-satu Entah itu dua-dua-dua Tiga-tiga-tiga Atau empat-empat-empat Jadi kalau panjenengan mimpinya ini Kok melihat angka ini Doppel tiga Ya triple Ini juga sebagai pertanda Bahwa panjenengan kehidupannya Kedepan akan semakin tambah Sukses dan kaya Kemudian yang nomor enam Mimpi sebagai pertanda Bahwa panjenengan akan sukses Dan kaya raya Adalah kalau panjenengan itu Bermimpi Itu melihat lautan Melihat samudera yang luas Ini sebagai gambaran Luasnya kerejikian panjenengan Sebagai luasnya Kekuasaannya Gusti Kang Karyo Jagat Samudera Samudera rejiki Banyu Kan Keh Rejiki seluas Samudera Nah ini kalau Panjenengan bermimpi Bertemu Atau melihat Lautan yang luas Kemudian yang nomor tujuh Kalau panjenengan kok Bermimpi Itu menjadi orang miskin Atau pengemes Jadi panjenengan itu Di dalam mimpi panjenengan itu Kehidupannya sengsara Menjadi pengemes Sumpah mampir Nah Ini di dalam kehidupan nyata Kedepannya Justru panjenengan akan menjadi Tambah sukses hidupnya Akan tambah semakin kaya Jadi Diwolak-wale Memang ada yang seperti itu Tafsir mimpi itu Nah menurut peribu jawa kuno Kalau mimpinya itu memang Jenengan itu tadi kok Menjadi orang miskin Justru ke depannya nanti Jenengan akan menjadi orang kaya Kemudian yang nomor delapan Mimpi sebagai pertanda Bahwa panjenengan Nanti hidupnya akan semakin sukses Dan juga kaya raya Ini kalau panjenengan Itu pernah bermimpi Melihat halilintah Kembali kilatan Bedek-bedek Itu Guntur Nah Kalau pernah bermimpi itu Itu panjenengan Kedepannya akan Tambah optimis Tambah semangat Mempunyai Cita-cita yang tinggi Akhirnya panjenengan Bisa menjadi Sukses dan kaya raya Kemudian yang nomor sembilan Mimpi sebagai pertanda Bahwa panjenengan akan Sukses dan kaya raya Nulut Grimbo Jawa Ini kalau panjenengan itu Bermimpi Itu melihat air mancur Dan airnya itu Bening Atau bisa melihat air terjun Yang airnya itu Bening Jernih Nah Ini juga Sebagai pertanda Bahwa Projek ini panjenengan Kedepan itu akan Semakin Mengalir dengan deras Kemudian yang nomor sepuluh Kalau panjenengan itu Kok Bermimpi Ini berkubang Di dalam Kotoran Manusia Jadi grupat Ini kalau tinjau Itu artinya Rojek ini Panjenengan juga Akan semakin Bertambah banyak Sumpah panjenengan gagal Indulalah dagangannya Luaris Tahu-tahu Kedepannya itu ya Keberuntungan Dan hoki itu Selalu Menghampiri panjenengan Nah ini termasuk Sukaan multiten Tapi kembali lagi Itu tadi Kalau mimpi-mimpi ini Terjadi Itu ketika Saat pus potajem Yaitu saat Sekitar jam 2 Setengah 3 Sampai panjenengan Bangun dan Peringat terus Itu namanya Pus potajem Atau Kadur odase Maka mimpi ini Mempunyai makna Dan akan menjadi Kenyataran Jadi kalau mimpi itu Tadi Kumpah Kotoran manusia Penuh kotoran Lumpur manusia Itu dengan Rezekinya akan Semakin banyak Kemudian yang Nomor 11 Kalau panjenengan Kok pernah Bermimpi Itu di dalam Mimpi panjenengan Itu rajin beribadah Entah ini Sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya Masing-masing Entah berdoa Entah itu Dengan rajin sholat Entah itu Rajin puasa Intinya Kalau dengan Di dalam mimpi itu Kok Mimpi beribadah Nah itu Juga sebagai Pertanda Kehidupannya Panjenengan Ini masalah Rezekinya Akan semakin Bertambah Besar Kalau usaha Biasanya cepat Sukses Dan bahkan Bisa kaya raya Ini menurut Primbon Jawa Ya jadi itu Ada beberapa Mimpi Sebagai pertanda Bahwa Panjenengan Akan Semakin Sukses Dan kaya raya Menurut Primbon Jawa Nom Nah untuk hal ini Panjenengan Harus Ikhtiarnya Semakin Ditambah Dan Keyakinannya Terhadap Gusti Kang Karyosia Akan juga Semakin Ditambah Sehingga Apa Mimpi itu Tadi Akan menjadi Sebuah Kenyataan Oke Jadi itu Bahasa kita Kali ini Mudah-mudahan Bisa menambah Wawasan kita Semuanya Dan mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk kita Matur Sembangun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih